Halo guys, kembali lagi di channel Nekobi dan inilah dia plot TKTK Moonlight Drift TKTK Moonlight Drift, game retro bergenre horror yang baru saja dirilis pada tanggal 25 September 2023 tampaknya cukup menarik perhatian kita semua nantinya kita semua bisa merasakan pengalaman mengerikan yang dialami oleh seorang pria bernama Satoshi dimana Satoshi yang tinggal di kota Asahikawa telah mendapati teror dari sosok hantu mengerikan bagaimana nasib Satoshi? Mari kita masuki ke dalam plot ceritanya suatu hari di kota Asahikawa yang biasanya dipenuhi dengan canda, tawa, dan keindahan pemandangan setiap pelajar yang lewat kini semuanya telah menghilang, menjadi sebuah mimpi buruk semenjak munculnya insiden pembantaian brutal yang terjadi pada seorang pria yang akan kita beri nama sebagai Jeko bagaimana tidak, Jeko ditemukan tewas tergeletak bersimbah darah seolah-olah sang pembunuh sengaja mempermainkan Jeko bagian kepala sampai area pinggul telah disarat membuat garis darah yang memisahkan bagian pinggul sampai ke bawah di sepanjang area stasiun kereta api Asahikawa belum dari hasil investigasi kepolisian Asahikawa mereka menyimpulkan korban telah dipotong dengan sebuah benda tajam berukuran besar dugaan sementara, menurut hasil investigasi para petugas polisi setempat badan Jeko yang terpotong dengan sangat rapi diakibatkan karena serangan kapak Satoshi pria yang baru saja selesai membaca artikel mengenai insiden pembantaian brutal ini baru teringat akan bahan persediaan makanan yang akan segera habis untuk itulah ia harus segera mengisi bahan makanan yang kosong Satoshi bersiap-siap kemudian ia pergi mengunjungi minimarket terdekat saat berada di dalam perjalanan Satoshi sedikit merasakan takut soalnya insiden pembantaian yang baru saja ia baca terjadi di kota tempat ia tinggal kota Asahikawa maka dari itu untuk mencegah hal yang tidak-tidak ia berlari dengan cepat sampai pada akhirnya ia tiba di minimarket dengan selamat tapi saat ia hendak masuk ke dalam minimarket tiba-tiba saja muncul mobil patroli petugas polisi yang mengebut di tengah malam ia segera masuk ke dalam minimarket untuk mencari bahan makanan yang ia perlukan kaget bukan main di saat ia sedang memilih bahan makanan Satoshi dikejutkan dengan sosok seorang wanita tua yang akan kita beri nama sebagai Baba dari tadi Baba melihat Satoshi dari belakang bahkan yang lebih aneh dari kemunculan Baba ia memperingati Satoshi akan keberadaan sosok perempuan misterius yang hanya muncul di malam hari Baba tidak menyebutkan siapa nama perempuan itu tidak selesai sampai disini Baba juga memperingati Nona penjaga kasir mengenai urban legend teke-teke selesai memilih bahan makanan yang dicari Satoshi segera kembali ke meja kasir tapi ia tidak bisa menemukan Nona maka dari itu ia mencari Nona kasir yang pada saat itu berada di area ruang belakang minimarket Nona meminta Satoshi untuk segera kembali ke meja kasir tapi ketika Satoshi berada dalam perjalanan menuju ruang minimarket insiden kecelakaan mobil terjadi begitu saja di depan matanya Pada titik ini, jalan cerita dari game teke-teke Moonlight Dread akan dibagi menjadi dua ending berbeda selesai menghitung barang belanjaan, Nona kembali ke area belakang sedangkan Satoshi ia segera pergi menuju pintu keluar dari sinilah kejadian demi kejadian aneh terus bermunculan misalnya suara ketukan kaca yang entah dari mana asalnya sampai-sampai ruang minimarket mengalami pemadaman listrik di saat yang sama Satoshi juga mendengar suara suara tapak tangan seseorang seolah-olah mendapati kesialan beruntun ketika Satoshi hendak keluar dari minimarket tiba-tiba saja ia melihat Nona yang berlari dengan cepat dan dalam sekejah mata panik, Satoshi bergegas pergi dari area minimarket panik, Satoshi segera berlari dengan ketemu menuju ruang belakang. Di sini, ia mendapati sebuah kunci mobil. Kemudian, segera menaiki mobil hitam untuk menyelamatkan dirinya. Kurang lebih, itulah dia kisah yang dibawakan oleh teke-tke Munlaidrit. Nah, apa yang terjadi dengan Satoshi dan penduduk Asahikawa? Sekarang, mari kita masuk ke dalam bagian penjelasannya. Untuk dapat memahami kisah teke-tke Munlaidrit, mari kita perdalam sedikit mengenai Urban Legend Jepang. Dahulu, ada seorang siswi dari Jepang yang mengalami insiden tragedi mengerikan, di mana saat hendak menyeberang area rel kereta, tanpa ia sadari tubuhnya terjatuh dan terkena lindasan kereta api. Siswi yang meninggal kemudian tidak bisa tenang di alam baka. Rohnya terjebak di dalam dunia manusia dan berubah menjadi roh yang disebut sebagai Onryo. Onryo sendiri adalah roh pendendam. Onryo bangkit dikarenakan kematian tidak tenang yang dialami seseorang atau sesuatu yang belum bisa ia relakan. Onryo yang merupakan simbol dari amarah seseorang yang meninggal dengan keadaan tragis kemudian bangkit menjadi sosok hantu yokai yang disebut sebagai teke-teke. Di Jepang, teke-teke memiliki banyak varian cerita yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar, teke-teke digambarkan sebagai sosok gadis remaja yang telah kehilangan anggota badan dari bagian pinggul ke bawah. Ia bergerak dengan kedua tangan. Tapi justru karena ia tidak memiliki anggota badan bagian bawah, teke-teke dapat bergerak dengan sangat cepat, melebihi kecepatan manusia pada biasanya. teke-teke memiliki senjata berupa sabit atau gunting berukuran besar yang biasa ia gunakan untuk membelah tubuh para korbannya. Biasanya, teke-teke akan muncul di malam hari di sekitaran area stasiun kereta api untuk memutilasi tubuh atau badan setiap orang yang ia temui. Kembali ke dalam cerita, teke-teke Moonlight Dread mengkisahkan seorang pria remaja bernama Satoshi. Satoshi adalah pria parubaya yang tinggal sendirian di sebuah apartemen yang berlokasi di kota Asahikawa. Kebetulan, ketika Satoshi baru saja tinggal di area ini, ia tidak mengetahui rumor atau mengenal banyak orang yang tinggal di kota Asahikawa. Maka dari itu, sambil mencari informasi mengenai keadaan kota, kebetulan Satoshi membaca sebuah berita mengerikan yang terjadi pada seorang pria bernama Jeko. Yang telah dilaporkan, Jeko termutilasi menjadi dua bagian, lalu badannya diseret di sepanjang rel kereta api. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, dan dilaporkan pada tanggal 26 September 2023. Ia menandakan, Jeko telah meninggal selama lima hari. Tapi selama lima hari, ia menghilang dan tidak ada yang bisa menemukan Jeko. Kenyataannya, Jeko pada hari itu bertemu dengan teke-teke. Sial karena teke-teke berlari dengan sangat cepat, Jeko tidak bisa menyelamatkan dirinya. Alasan kenapa polisi setempat tidak bisa menemukan petunjuk mengenai kematian Jeko, ini dikarenakan penduduk Asahi Kawa banyak yang tidak percaya dengan rumor atau urban legend teke-teke. Bagi penduduk Asahi Kawa, teke-teke adalah sebuah urban legend. Cerita hayalan untuk menakuti anak kecil. Tapi, berbeda dengan para penduduk lansia seperti Baba. Mereka adalah penduduk yang sangat percaya dengan kisah tahayul, dan menganggap kalau teke-teke adalah sosok yang benar-benar ada. Bahkan, polisi kekeh dengan pendapat mereka. Petugas polisi akan melakukan patroli jalan raya. Semua ini dilakukan demi keamanan penduduk yang tinggal di area Asahi Kawa. Terlepas dari nyata ataupun tidak, teke-teke telah menghantui kota Asahi Kawa. Teke-teke telah membunuh Jeko. Ia juga menyebabkan mati lampu pada area minimarket, sampai pada akhirnya membelah tubuh Nona menjadi dua bagian. Ia juga menyebabkan insiden kecelakaan mobil. Kalau kita simpulkan, teke-teke muncul di hadapan pengendara pada malam hari. Lalu karena pengendara mobil syok, ia membanting setir. Sedangkan nasib pengemudi akan terbunuh secara cepat ketika mencoba keluar dari dalam mobil. Lalu bagaimana nasib Satoshi? Tentu semua bergantung dari ending yang kalian dapat. Apakah Satoshi akan berakhir di tangan teke-teke dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian? Atau Satoshi berhasil menemukan kunci mobil milik Nona, kemudian mengendarai mobil dan menabrak teke-teke yang mencoba mengejar Satoshi. Kurang lebih itulah dia kisah yang dibawakan oleh teke-teke yang mulai drit. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Gunakanlah komentar untuk teori liar yang kalian miliki. Atau kalian juga bisa tulis request cerita untuk kisah selanjutnya. And always, see you again on the next video. Meow. Terima kasih.